selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama aku ada dua macam nama aku yang asli itu yang asli itu namanya itu ini dari keluarga jadi orang tua yang asli jadi bermakna lah intinya namanya Yoyo Nurcah Yono itu tapi nama aslinya Yoyo Nurcah Yono cuman berhubung saya pekerjaannya seperti kayak gini jadi gak mungkin kan di atas panggung nama saya kita sambut Yoyo Nurcah Yono kan gak mungkin jadi saya punya dua nama biasanya saya di kalau bekerja di dunia seni nama saya Royon Laura kenapa ada Lauranya soalnya saya berbeda dengan yang lain Laura apa artinya ada yang tahu ranang orang weto orang itulah yang saya maksudkan oke jadi hidup saya itu kalau dirasa-rasain orang itu orang gak bisa ngerasain kehidupan saya saya jadi gak gini itu aslinya sih bukan dari hatiku sendiri sih jadi aslinya itu kepaksan aslinya kepaksan dalam arti kepaksan itu apa kalau kerjaan mana modeling ini gak kuyuk ini tapi gini semua pekerjaan itu kalau emang kita bisa kita harus mensyukuri kita kerjakan kita laksanakan pokoknya apa ya pokoknya itu pokoknya kita jalanin aja hidupnya pokoknya jalanin hidup kita sampai manapun kita jalani saya hidup kayak gini itu saya ingin bahagia orang tuaku jadi jadi dulu saya ditinggal sama almahum ayah saya itu semenjak semenjak saya sekolah SMU eh lulusan lulusan SMK jadi saya ini dulu sekolah SMK jadi saya itu sudah ditinggal sama almahum bapak saya dari situ niat batin aku itu dulu saya bekerja bekerja apa terus apakah saya bisa itu membantu orang tua untuk bekerja terus saya harus memilih keluarga aku harus apa ada adik ada ibu gitu jadi gak tau gak tau lah pemikiran saya itu gimana tiba-tiba saya itu punya keyakinan saya diajak teman saya kerja di salon di salon situ gak tau mungkin dari salon perkumpulan teman atau saudaraan dari situ tiba-tiba saya punya etikat terjun ke kesenian seni-seni-seni dari seni itu dari seni itu saya bekerja di dunia kayak drum band MC dari sana ke sini ke situ terus jadi seperti kayak gini lah jadi saya syukurin aja penyemangat saya adalah saya harus jadi orang profesional jadi saya gak mau dibalik omongan orang di belakang itu ya saya gak pingin ada cekcok-cekcok omongan yang apa-apa jadi saya harus percaya diri saya harus kuat saya harus ikhlas tulus berbagai macam omongan atau apa atau apa jadi saya harus ikhlas semangat saya intinya saya punya keluarga jadi gimana caranya saya harus membagikan keluarga saya motivasi saya adalah saya harus sukses saya ingin jadi orang sukses saya ingin jadi orang yang dikenal orang lah intinya gak gitu tapi semua itu harus bertahap bertahap-tahap tapi kalau kita punya profesional kepercayaan diri gak ngurusin omongan kanan-kiri insya Allah saya bisa jadi saya itu harus kuat dan semangat jadi seperti kayak gini masa kecil saya dulu itu gimana ya saya itu seperti kayak gini itu susah banget sekarang sekarang alas sekadarnya yang seperti anak-anak manusia biasa lah gitu cuman mungkin pekerjaan saya sudah jalunya berbeda jadi sampai sekarang saya yaudah kayak gini ini jadinya kayak gini ini jadi saya cukup mensyukuri yang selama ini Tuhan memberikan saya kesehatan banyak umur dan rezeki sampai saya seperti-seperti kayak gini ini jadi saya harus bangga dengan saya sendiri aslinya sih belum tercapai itu namanya orang itu punya cita-cita tapi cita-cita itu bisa kita aman-angan tapi gak usah tinggi-tinggi lah intinya kayak gitu yang kalau belum saya tercapai itu cuma saya ingin benar-benar bahagiakan orang tua apalagi orang tua saya itu sakit-sakitan terus orang tua saya itu yang pertama alamah bapak saya sudah meninggal jadi saya di rumah itu cukup adik sama ibu saya jadi itu penyemangan saya yang ibu pokoknya saya itu ingin membagiakan orang tua yang nomor satu nomor dua saya ingin jadi jadi orang gimana ya orang itu ingin sukses tapi gimana caranya kita harus sukses gitu loh yaudah jadi kita harus banyak teman sayang sama teman sama keluarga gitu kalau masalah saya seperti kak gini sampai tua intinya gini apa yang Tuhan berikan pada saya saya syukuri jadi sampai kapanpun kalau emang Tuhan mengizinkan saya seperti kak gini dan hidupku nyaman dan gak ada apa-apa dan saya itu bisa mencukupi semuanya insya Allah seperti kak gini ya gimana lagi sekarang kalau aku nekat hidup saya saya berubah saya berubah jadi cowok cowok beneran deh cowok jantan sekali dan harus gini harus gitu kan menyiksa batinku sendiri kan malah gak nyaman hidupku kalau kalau emang Tuhan sudah ngasih kehidupanku seperti kak gini ya gimana lagi kita harus bersyukuri sebagai umatnya ya sudah dijalani aja sampai sampai kapan kalau emang ada mujizat ya kalau ada mujizat kalau ada apa Tuhan ngasih saya petunjuk yang baik jalan yang baik biarkan hubungan saya sama Tuhan yang bisa jalani gini kalau masalah selama ini hidupku itu happy-happy aja soalnya saya ini orangnya suka suka ini sharing sama temen suka kumpul sama temen apalagi temen itu banyak sekali yang support saya suka banget dan banyak sekali kumpul-kumpul bareng gitu yang paling kehidupanku selama ini ya ini mungkin musibah juga di tangan Tuhan semenjak ada corona lah jadi corona ini yang buat saya pusing bu ya ya maklum lah bu ya itu corona ini yang buat saya pusing tapi pusingnya itu pokoknya kita syukurin pokoknya isok mangan gembino pokoknya isok nguyu jangan lupa bahagia gitu ceritanya ya corona itulah gimana lagi tapi kita nikmatin aja hidup ini kan bukan saya saja yang menikmati semua orang di dunia menikmati corona kan gitu kita harus sabar harus kuat pokoknya gini gini kalau masalah ocehan ocehan kalau orang yang gak suka sama saya namanya saya kan artis hmm jreng artis kan banyak netizen netizen ya anggap aja dia gak mampu gak gak mampu seperti saya gak seperti kayak saya gitu jadi netizen netizen itu banyak sekali di kanan kiri semuanya di sekiling saya banyak netizen banyak yang ngomongin gini ngomongin oh yang gini oh yang gitu gini gini tapi saya apa buktinya saya lost jadi saya udahlah saya nikmati aja hidup saya sendiri pokoknya aku memang gak jalan uang gitu ceritanya ya kalau masalah saya di rumah kalau gak ada job ini ya kayak corona kan kita corona ini kita gak gak kerja itu hampir 6 bulan 7 bulan kita doain aja semoga corona cepat hilang semoga kita bisa beraktivitas kembali buat semuanya jadi setiap hari saya kalau gak kerja manggung lah intinya di rumah alhamdulillah saya punya usaha kecil-kecilan lah ya usaha salon jadi selama ini kalau gak ada job jadi saya kerja salon juga bantu orang tua juga di rumah saja oh kalau kalau ingin tahu alamat saya bisa dicek di bawah ini alamat saya itu di pandaan jadi sekitar pandaan aja di di desa bakalan duran sewu pandaan pasur wajah timur Indonesia gitu kalau sebelum manggung biasanya sih di rumah ngapain ya ya itu ada usaha lah usaha kecil-kecilan jadi di salon salonnya juga ada di rumah jadi buat semuanya yang ingin nyalon ingin cantikan wajah atau rambut ya biar cantik seperti Kak Oyon bisa datang di rumah Kak Oyon ada salon kok ada salon Oyon gitu promosi sekalian guys kalau pengen tahu emang si muka ini kelihatan tua sekali ya mungkin soalnya keseringan apa keserian pakai make up terus sih cuman kalau masalah umur coba tebak deh masa gak tahu coba kalau ada yang tahu umur saya nanti saya kasih adiah smoothing gratis cocok loh ya umurnya itu berapa ya itu ukuran sepatu atau ukuran itu umur saya umur kalau umur itu mungkin masih 27 tahun 20 tahun kalau ukuran sepatu 41 besar ya guys muka belum cantik tapi bawah ke sebelah oke pasti semua pasti tanya kapan keoyon nikah dan kapan keoyon ini punya acara pernikahan yang besar atau gimana kalau masalah nikah ya guys mungkin keoyon masih belum sampai kesitulah pikirannya cuma keoyon itu ingin nikmati kehidupan keoyon selama ini dunia ini dan ingin nikmati masa-masa keoyon seperti kayak gini gitu loh kalau masalah nikah biar Tuhan sama saya mengaturnya kalau emang saya jadi nikah pasti saya undang kalian tenang saja saya jadikan tempat penikahan saya itu luas banget seperti lapangan golf jadi lost semuanya rawak semua bisa masuk gitu pokoknya coronanya cepat hilang doain ya di pertanyaannya lu masalah gini ya teman-teman yang gepo-gepo ya keoyon semuanya ini masih utuh masih berutuh semuanya jadi saya ini masih segel masih disegel semuanya mulai dari atas sampai bawah kaki itu masih segel semua dan gak pernah saya ubah sama sekali ciptaan ciptaan Tuhan pasti gak ada yang saya ubah semuanya ini asli semuanya asli semuanya cuman namanya orang pekerjaan kita kan harus profesional jadi kita harus apa ya tugas kita buat bekerja apa jadi kita harus profesional yaudah kayak gini tapi kalau di rumah saya ya biasa aja gak kayak gini dong cantikan gitu ikut jumatan lah kalau masalah jumatan gini gini ya teman-teman emang sih semua itu banyak yang tanya kalau jumatan ya jumatan apa tidak jumatan kalau masalah ibadah saya sama yang di atas apalagi rejeki jodoh hidup mati semua di tangan di tangan Tuhan jadi kalau masalah ibadah itu insya Allah Kak Oyn masih tetap jumatan doain aja Kak Oyn masih tetap jumatan masih inget sama Tuhan jadi biar semuanya lancar ya gitu cin tapi tetap saya jumatan soalnya saya ini dahulunya lagi-lagi cuma pekerjaannya saya seperti kayak gini ngundul rej mutiara saya selama ini buat semuanya buat teman-teman saya buat keluarga saya buat sahabat saya buat semua orang lain semuanya pokoknya intinya satu kita harus baik sama orang dua kita harus saling punya kepercayaan jadi intinya jangan lupa sholat jadi kita harus doa banyak-banyaklah doa biar gimana ya kita juga kehidupan kita Tuhan yang mengatur cuma kita itu sebagai umatnya kita harus menjalankan apa yang sudah sudah ada disini intinya kayak gitu jadi sukses semangat jaga kesehatannya saya doakan buat semuanya buat yang di luar sana buat yang fan-fan fan-fan siapa fan-fan siapa saja artis-artis siapa saja yang sudah kepo-kepo kepintau keberadaan saya insyaallah nanti saya akan ngasih lokasi rumah saya dan aktivitas saya di rumah saya apa aja ditunggu ya pokoknya ya jangan lupa ya 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 oke terima kasih banyak buat semuanya Kak Oyun cuma bisa ngucapin terima kasih banyak yang sudah ngasih komen-komentar komen-komen dan apa-apa aja yang ingin tahu ke keseharian saya insyaallah semuanya sehat semuanya panjang umur diberikan nama limpa dan insyaallah Kak Oyun pasti akan ngasih konten-konten yang baru tentang kehidupan Kak Oyun saya oke makasih oke buat semuanya jangan lupa like subscribe di bintang production dan nanti banyak konten-konten yang baru tentang kehidupannya Kak Oyun dan bintang bintang production itu ada konten-konten terbaru pokoknya jangan lupa subscribe ya tak kumpul loh say di channelnya bintang production makasih dah Terima kasih.